Selamat pagi, kelasan tuh, ada Ebin, kemana aja Ebin, ya, saya ini harus, ini dulu, istirahat, istirahat, solat makan, ya, soliskan, solat makan, bener juga ya, mungkin abis pandemi ini, biasanya soliskan orang jadi isoman, gitu ya, kalau gitu 14 hari dong, jadi training, terus gitu, isoman dulu baru ada ya, Oke, oke, so, senang sekali ya teman-teman, ya, kembali ngobrol nih di kelas Sabtu, ya, mudah-mudahan semuanya sehat, ya, ini mungkin pesan pertama, mungkin dari saya pribadi, ya, silahkan, apa, kayaknya kita makin nggak tahu gitu ya, Bapaknya datangnya dari mana, apa, sebelum ini ketika kita lagi rehearsal di balik, apa namanya, di balik layar ini juga, behind the scene-nya, ya, buat ngobrol sama Raki, ya, kita yang paling penting, iftihar dulu aja, ya, pokoknya progresnya, vaksin, apa segala macem, kita full, kan, habis itu ya, emang, in some lot of case, kita perlu, ya, pasrah juga ya, gitu ya, apa namanya. Dan vaksin itu penting banget ternyata Ebin ya, menurut pengalaman Ebin ya? Penting, 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 penting. Pokoknya vaksin aja lah, apapun namanya, apapun namanya, ininya, vaksin aja, karena itu, mungkin game changer bener ya, buat, 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 kalau misalnya sekarang tenang atau kayak gimana, gitu, I think, mudah-mudahan semua sehat lah, ya, para perempuan capir yang ada di dunia ini, oke? Amin, amin. Nah, salah satu fenomena yang, apa namanya, lihat, ya, kita-kita sekarang, suka lihat tuh kan, yang kita sekarang semakin banyak lihat, ya, jadi, mungkin karena isoman kemarin, gue tuh, jadi, beberapa langganan, apa itu namanya, provider, apa, TV, streaming berbayar. Streaming, stream berbayar. Streaming, ya, ya. Streaming berbayar. Jadi kan, biasanya ada Netflix, terus kan ada bola nih, sampai isoman, biar imun tingkat, ya, ada bola, ya, ada-ada yang provide sepak bola kopak, dengan sepak bola euro, beda providernya, gitu. Jadi, wah, ini harus, gitu, gitu. Belum lagi ada yang lain, gitu, dan, fenomena seperti ini, ya, provider digital service ini, ya, itu semakin banyak, ya, dan itu kan hanya salah satu contoh aja, ya. Mungkin fenomenanya, kalau gue, mungkin kemarin karena, dari sisi pengen banyak-banyak nonton TV, gitu, ya, gitu, ya. Terus, sudah gitu, marketplace juga kan tentunya udah ber, ini makin banyak juga, gitu, ya, itu muncul juga. Dan banyak sekali service provider lain, gitu, mungkin kayak training juga semakin banyak, gitu. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang, yang menarik, nih, yang kita pengen bahas, nih, di kelas Sabtu pada hari ini. Karena lu pastinya dekat juga sama kelompok pencapir semua. Mungkin kelompok pencapir bisa komen juga, nih, lu service apa aja, nih, yang dipakai, nih, gitu, ya. Karena semakin banyak, dan kita pengen bahas, ternyata Indonesia memang sebuah, kita Indonesia ini cukup leading, ya. Leading atau banyak? Banyak, lah, ya, yang, kenapa banyak provider-nya tentunya karena orang Indonesia banyak yang pakai juga, gitu. Nah, ini Raki pengen share, nih, sebuah, apa namanya, sebuah research, ya, yang Raki, biasanya Raki kan seringnya lihat research, ya. Nyari konten, Bia. Nyari konten. Oke, 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 oke. Nah, gimana, Ki? Mungkin kita bisa lihat, ya, kan ini ada fenomenanya yang kita sering lihat, dan pastinya teman-teman juga banyak, lah, ya, kan, keseharian kita tuh hampir semua, terutama di beberapa kota besar, sangat, ini, apa namanya, sangat, sangat dekat banget, nih, dengan online services, gitu. Iya, betul, betul. Tapi, Bin, ya, gue mau share sedikit juga, sebelum nanti kita lihat-lihat, ya, 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 kerjaannya senang ngeliatin data. Ini, apa, concernnya adalah bahwa kita tuh, kita tuh yang selalu, pernah gue bilang juga, lah, di beberapa acara pas sabtu yang sebelumnya, adalah bahwa Indonesia dengan jumlah populasi yang luar biasa, ini 275 juta, gitu, ya, kemudian kita, dengan, apa namanya, lokasi geografis yang luar biasa rumit, ya, digital itu kan jadi solusi, ya, internet itu jadi solusi, lah, gue bisa bilang gitu. Nah, bisa-bisa menjangkau sampai ke pelosok, gitu. Nah, cuman memang, yang jadi problem sekarang, kalau kemarin gue concernnya, internet ini mau diisi pakai apa, itu kan juga jadi isu, ya. Itu jadi mengingatkan pertanyaan sekitar 5 tahun yang lalu, oleh satu orang Kominfo, internet kenceng, buat apa sih? Iya, benar. Buat apa sih internet cepat, ya? Iya, benar. Siapa itu, ya, kayaknya, agak tinggi juga jabatannya. Cuman, poinnya sih sebenernya, ini, menurut gue, jadi concern kita semua, kalau menurut gue, ya, bahwa internet ini kan bisa diisi hal yang baik, dan bisa diisi sama hal yang buruk, gitu, tergantung kuatan mana, nih, gitu, orang baik, apa orang yang punya niat yang nggak baik, gitu, yang isi internet. Nah, kalau boleh gue share screen, ya? Iya, boleh, boleh. Jadi, ada satu data yang kemarin berapa, mungkin dalam seminggu kemarin lah gue liatin, gitu ya, jadi gue, apa namanya, penasaran, ya, itu nih ada Digital 2021 Global Overview Report, yang dikeluarin oleh We Are Social dan Hootsuite, gitu ya, jadi, di sini bicara masalah digital adoption. Jadi, kebetulan tiap tahun dia ngeluarin, di kira-kira bulan Januari, hampir tiap tahun juga sebenarnya gue kerjaannya ngeliatin ginian, gitu, pengen liat perkembangannya seperti apa. Jadi, kalau kita lihat di sini, gue akan langsung aja, ada berbagai negara, termasuk Indonesia di sini, dan kalau kita lihat di, ini, snapshot dulu ya, di dunia itu, kalau kita perhatikan, total population 7,83 miliar orang, ya. Kemudian, kalau kita lihat pengguna internet sekarang, itu ada hampir 60% dari populasi dunia. Jadi, 60% orang di dunia itu menggunakan internet, ada 4,6 miliar orang, gitu. Jadi, ya wajar lah, kalau viewernya kelas Sabtu ini, sampai sekitar 3 miliaran itu kan, karena ada 4,6 miliar orang yang menggunakan internet, gitu. Nah, Sorry, Ki, sorry, Ki, gue tadi, yang tadi internet user, ini 4,6 miliar orang itu adalah yang menggunakan internet. Menggunakan internet. Yang aktif di sosial media, 4,2 miliar. Bayangin, berarti, hampir semua orang pengguna internet itu ya, menggunakan juga sosial media. Jadi, gapnya hanya sekitar 400-an juta. Ya, banyak sih, 400 juta orang itu. Tapi, definisi sosial media berarti bisa apapun ya, nggak cuma kayak Facebook, Twitter, kayak YouTube itu termasuk sosial media juga, kan? YouTube termasuk sosial media. Di sini sebenarnya ada detailnya juga ya. Nah, ini growth-nya tadi ya. Jadi, Januari 2001, Januari 1 persen. Naiknya sebenarnya udah dikit. Kenapa? Karena memang penetrasinya udah cukup tinggi sebelumnya. Gitu, tapi, eh, sorry, ini populasi, maaf. Ini yang internet ya, 7,3 persen. Tapi, sosial media lumayan signifikan menurut gue ya, 13 persen. Ini kan sebenarnya juga nunjukin, kalau segede ini, ini nunjukin, sebenarnya kalau dia itu ini, apa namanya, mungkin during pandemi, orang juga banyak akhirnya ke sosial media. Mungkin ya. Nah. kalau misalnya, kita yang kita sebut sebagai sosial media itu, jadi Facebook, Twitter, Instagram, ada yang, yang sosial media, sosial media yang muncul baru-baru ini, apa aja sih misalnya? Coba ya kita. Misalnya, semacam apa lah, semacam apa gitu, yang baru lah gitu. Ada nggak? Clubhouse, apa? Clubhouse bisa, mungkin ya. Bisa termasuk gitu ya? Bisa masuk, mungkin ke golongan. Ini kan di clubhouse-nya, coba. Terus ada, masuk golongan. TikTok mungkin masuk ke sosial media. Oh iya benar-benar, benar-benar. jadinya cukup signifikan ya, karena mereka juga banyak trend-trend baru yang, yang muncul ya ininya. Snack video tuh, yang suka ada di YouTube, iklannya tiap kali sebelumnya. Apa? Snack video? Entah, pokoknya kalau kita tiap pasang YouTube, suka ada iklan di awal itu bikin kesel. Entah apa itu, gue pengenangis soal gitu. Oke, oke, oke. Gue nggak, mungkin di YouTube lo. Tergantung history dari ini. Tergantung minat dan bakat. Salah memang history. Nah ini jadi, ini overview population-nya, coba kita lanjut ya. By region, kita langsung aja, mungkin ya biar nggak terlalu lama. Tapi bentar, sorry, ini agak menarik juga sih, bahwa memang kita, ya masih normal lah ya, curve-nya bahwa memang, lumayan besar jumlahnya di bawah. Tapi yang kita lihat, median age by country, Indonesia juga agak rendah ya. Median age by country kita 29. Oh berarti orang-orang muda gitu kan? Iya nggak? Rata-ratanya. Ini yang disebut sebagai, apa? Bonus demografik. Iya, bonus demografik. Bonus demografik, ya. Iya, betul, betul, betul. Jepang, kuah ya? Kuah Jepang itu. 48 rata-ratanya. Betul, betul. Jadi kita lumayan ini, lumayan muda-muda. Nah, kita itu Indonesia, yang berbahaya-berbahaya ya. Maksudnya, sehingga kita di bonus demografik, Indonesia, Malaysia, Israel, India, tuh yang gede-gede. Ya, makanya BRICS country harusnya dekat-dekat sini lah. Oh, oke. Karena itu yang diinginkan India, ada di sini, Russia. Brazil juga tuh, masih cukup lumayan tuh. Tiga-tiga lah, lumayan. Paling muda tuh. Siapa? Nigeria. Kenya, niger. Negara-negara di Afrika ya. Afrika. Iya. Makanya Afrika itu kan will be the next Asia lah, kira-kira ya. Apa namanya, dia punya potensi yang besar di sana. Berarti Asia will be the next Europe. Mungkin gitu ya. I don't know. What will happen with Asia, I don't know. Oke. Nah, ini kalau, ini literacy, gue lanjut aja dulu. Device ownership ya. Kalau kita lihat, 97% dari internet user, dia punya. Jadi dasarnya internet user ya. Jadi kalau kita lihat populasi tadi, 60%-nya pengguna internet, nah kita bicaranya sih 60%. Kita tahu sekitar 4,4-something miliar tadi ya, orang. 97% punya mobile device. Dan kalau kita lihat, ya udah nantinya tahu, udah ganti ke smartphone. Berarti yang non-smartphone udah tinggal 10% sekarang di dunia. 64%-nya punya laptop. Alcatel, telepon Alcatel, itu udah. Gitu-gitu udah, 10% doang sekarang sisanya. Asal kayak telepon. Dan lumayan menarik bahwa 21%-nya punya game console ya. Berarti gaming itu masih tinggi ya. Tinggi ya. Banyak. Harus main game nih gue nih kayaknya nih, biar ngerti. Iya bener. Jadi cukup besar. Zoom-nya. Hai, ada lagi musim. Time span with media ya, kita lanjut aja dulu mungkin. Global internet use, kalau kita lihat, tadi perubahannya sekian, average daily time span using internet, 6 jam 54 menit atau 7 jam. Jadi orang rata-rata menggunakan internet 7 jam sehari di dunia. Termasuk buat kerja kali ya? Iya. Ini tapi, kan lumayan gede ya. 7 jam ya. Maksudnya, ya ini hampir 7 jam ya. Gue juga kemarin kan suka ada yang screen time itu kan. Laporan screen time. Rata-rata misalnya ini, gitu. Itu jadi sekitar, apa digital well-being ya? Itu sekitar 7 jam. Banyak banget loh. Iya kan? Kita kan, kan kita bangun itu kalau tidur 8 jam berarti 18 jam. 16 jam. 16 jam. 16 jam, 7 jamnya dipakai untuk ini. Nah itu. Berarti, ya itu masih yang orang normal ya. Artinya orang average kan gitu. Kan kita, gue rasa kita gak, gak cukup average gitu. Nah normal. Iya, pasti kita lebih dari lebih tinggi lagi ya. Buat orang-orang yang di perkotaan dan kerja WFH gitu ya. Itu pasti lebih tinggi dari 7 jam menurut gue. Screen time kalau dimix sama laptop, sama segala macam itu pasti tinggi banget ya. Mungkin 24 jam ya. Mimpinya juga udah pake. Nah itu, kalau kita lihat, sorry, mau langsung aja ke, nah ini, internet adoption by country. memang Indonesia itu, kalau kita lihat di sini, ada di nomor berapa Indonesia? Saudara-saudara, mari kita lihat. Rater gak? Nih, Oh iya, 73,7 persen? Iya, di bawah. Cuman kita di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata. Rata-rata dunianya 59,5 persen. Kita di atas rata-rata lah. Artinya ya lumayan tinggi ya. 73 persen itu adopsi, walaupun kita masih belum seperti di United Arab Emirates yang 99 persen. Luar biasa banget ya, 99 persen tuh tidak ada orang yang gak ngerti internet disana. Betul. Cuman kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita itu, kan kita negaranya, populasinya besar dan, dan apa namanya, kita tuh bertersebar di seluruh pulau dan ini loh ya. Menurut gue ini keren loh. Kenapa? Karena yang lainnya, negaranya itu di dalam satu pulau, kecuali Jepang ya. Kayak India ya, kalau kita lihat. India kan banyak, tapi kan mereka ini, kalau kita kan di seluruh. Ya, gitu. Jadi, geografi challenge-nya tuh juga besar gitu. Terima kasih kepada semua provider telkong. Wah, betul. Tunggu tangan, Aloncel, Indosat, Excel. Denmark, sama Swedia di atas loh, Bin. Aman ya Bin berarti nih. Kalau ke hutan, masih ada. Jadi lo kalau di Denmark sama Swedia, lo ngomong kelas Sabtu, semua tahu Bin. Jadi artis di sana nih. Bayangin dong, 98 persen semua orang nonton lo Bin di sana Bin. Alhamdulillah. Gila kan? Katanya, kalau untuk yang ini ya, untuk negara kaya UAE Denmark Swedia, yang gak pake internet, hanya binatang. Yang sisa. tidak bisa didentifikasi di dunatang atau manusia gitu ya. Makanya ada 2 persen. Iya, itu masih makhluk halus atau astral. 2 persen jumlahnya. 73 persen tuh gede ya. Jadi populasi Indonesia kalau di Hutsu juga di, jadi dia punya laporan satu lagi yang ngomongin digital Indonesia sebenarnya. Itu dia ada 270, dari itu 275 juta populasi, kalau 73 persennya itu berarti kita sekitar 200 juta atau tempatnya 202 juta orang di Indonesia yang menggunakan internet. Gila ya? 200 juta tuh such a big number, men. Banyak. Gede banget. Ini semuanya negara-negara yang tinggi-tinggi ini yang di awalnya digabung-gabungin jadi Indonesia. Rusia gede juga ya? Lumayan. Gede. Rusia gede. Rusia gede. Amerika juga. tapi ya mereka land. Iya. Makanya kalau lihat bigo, banyak juga streamer-streamer dari Rusia. Wah. Oh. Kok sering streamer Rusia? Gede banget. populasinya. Fikinaki. Fikinaki. Main bigo atau omegle ini? Gila loh. Nah ini ranking kita lanjut aja dulu ya. Kurang menarik kalau di sana gue izin coba lihat lagi yang menarik nah daily time span ya ternyata yang paling tinggi itu sampai 11 jam itu adalah orang Filipin loh. Tonton apa mereka ya? Filipin loh. Gak ngerti kenapa. Gak ngerti kenapa selama 2020. Top 10 gitu. Kita masuk top 10 bener. 9 jam. 9 jam. Asik banget Indonesia nih. Dan kita di perkotaan gue yakin lebih dari 9 jam. Nah itu 12 jam. Iya. Dari 16 jam mungkin kita 10 sampai 12 jam mungkin di internet. Sorry. South Korea ada di mana ya? South Korea di bawah. South Korea itu kan bottom 5 bottom 6 South Korea Kenapa? Kenapa? South Korea itu kan yang katanya infrastruktur internetnya yang paling bagus paling cepat segala macam ya. Tapi bahkan mereka screen time gak setinggi kita. tapi ya benar-benar juga ya. Dan ini menarik ya. Gue negara yang quotes un-quotes maju kecuali China ya. Itu mereka screen time kecil. Jepang itu selalu 4 loh. Gak suka mereka sama internet mungkin. Dan signifikan ya konton apa ya? Compare Jepang sama Denmark itu jauh loh. Ya bener. 4 jam mereka beda sejam hampir sejam. Mungkin mereka memang budayanya gak nonton atau apa. Mungkin mereka kerja kali ya. Nah ini mungkin apa yang konsumsi di internet ya. Nah tapi gini ya gak tau ya kalau kita lihat di bukan early adoption mungkin 10 tahun yang lalu sekitar 10 tahun yang lalu kalau gue perhatiin di South East Asia itu Jepang yang penetrasinya paling salah satunya paling tinggi ya selain South Korea jadi South Korea sama Jepang. Penggunaan kita sekarang rame kita bilang oh kita jumlah mobile device kita lebih banyak daripada jumlah population kan sampai lebih dari 300 juta. Jepang tuh 3 kali 4 kali udah dari 10 tahun yang lalu. Jadi bisa juga Jepang tuh udah the next stage sebenernya. Udah saturnya jadi udah dulu mungkin dia 10 jam juga gitu mungkin dulu ya. Sekarang mungkin dia udah 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 biasa lah internet gini-gini dia bener-bener udah efisien mungkin menggunakan internet. Mungkin ya atau mungkin udah sadar kalau ya ternyata nggak nggak terlalu perlu sebanyak itu. Gue mau coba mehaluskan tadinya. Mungkin kita masih hype kali kayaknya. Iya betul. Banyak kan diadopter dari internet itu dengan harga handset yang makin murah gitu ya. Semuanya accessible harga paket murah akhirnya kita pakai internet untuk segala macam. Tapi yang heran ya kalau ini sepanjang 2020 terus mereka kerjanya gimana orang Jepang? Mungkin kerjanya tuh jadi mungkin mungkin ya mungkin ya kerjanya tuh jadi kerja ya mikir terus udah gitu creating nggak pakai internet begitu mereka udah bisa ngobrol efisien kirim kerjaannya misalnya gitu pakai internet jadi nggak browsing browsing misalnya kita kan browsing sejam nih ya browsing kerjaannya sekitar 5 menit untuk kerjaannya ya sebelum kita ke yang lain social media atau other interest night rider ada historion kembali ke track dan akhirnya misalnya ke ini apa namanya online service marketplace misalnya jadi jadi luar biasa ya berarti ya mereka artinya mereka udah bisa udah bukan masalah bicara menggunakan internet tapi mungkin menggunakan internet secara efisien mungkin itu jadi tools bukan jadi aku nggak tahu ya how many Japan itu lazernya dengan maksudnya untuk yang entertainment dan yang lainnya walaupun dan ini yang juga menarik ya di Indonesia itu ternyata kalau tadi kan kita bicara penggunaan internet kalau ini penggunaan via mobile emang Indonesia itu sangat-sangat terkenal dengan mobilenya gila gila gitu semua negara berkembang ya dunia ketiga bukan berkembang ya lihat Jepang dong balik lagi dari Jepang satu setengah jam men nggak pernah dipakai handphone mereka atau nggak ada yang menarik untuk kontennya mereka tapi mereka artinya untuk beli barang juga less loh pakai mobile bener nggak bener jadi mereka tuh beneran makanya usia mereka jadi empat-empat paling tua di dunia mungkin gara-gara itu anak mudanya nggak banyak bisa jadi bisa jadi kita kan di drive sama demografi anak muda main mobile mobile game beli-beli barang orang kalau udah usia kan mungkin spiritually gitu nggak banyak terus dia belanja online gimana atau juga banyak lagi atau juga dia efisien memang efisien dan nggak konsumtif mungkin ya ini kalau di Indonesia 1 jam 37 menit belum selesai belanja belum masih milih ini masih milih ini hilang lagi lagi ini ini nggak cukup banget nih jadi udah dapet sanksi sosial nih orang Indonesia yang cuma 1,5 jam sehari ini udah nggak ditemenin nggak ditemenin cuma 1,5 jam nggak usah semenin lagi nah via komputer ternyata Afrika paling tinggi Indonesia pasti kecil kalau pakai bisa oh iya sebenarnya mobile Indonesia memang favorit banget sama handphone kemudian coba kita lanjut internet connection speed ini pasti Indonesia padahal kita tuh nggak cepat-cepat banget ya apalagi cepat mana sih Indonesia top 3 lowest 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 3 lowest 3 udah banyak kalau cepat nah itu berarti pertanyaan dari petinggi departemen itu udah bener pertanyaan ngapain sih cepat-cepat lawong nomor 3 terbawah aja udah paling tinggi sedunia bisa jadi bisa jadi karena internet connection speednya lama dia mau jadi lama di internet bos oh bisa lama nih loading setengah jar bisa juga bisa jadi kan bisa masuk akal gue mau lanjut mungkin gue agak agak cepat ya boleh cepat aja yang bicara sosial media ini juga ini juga finding information nomor 1 staying in touch with friend ini normal ya ini kan di dunia di dunia orang website asik nih nomor 7 nomor 7 nomor 9 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 17 makanya itu yang gue gak tau gue pengen tau apa sih itu gitu gak bisa katanya harus pake VPN internet sehat nih gue juga oke kita lanjut ya enggak tapi maksud gue ya itu juga sebuah sesuatu yang bisa kita bahas di lain waktu lain waktu silahkan dengan contoh mungkin kalau kita Google 91% luar biasa banget Google gila ya gila banget karena jadi di Android coronavirus mana-mana oh ini search searchnya paling ini yang baru ini pasti banyak orang nyari MP3 tapi orang udah Google turun Facebook turun Youtube turun video turun semuanya tuh yang nomor 1 tuh turun ini apa orang di browser gak sengaja ngetik membuka Facebook terus akhirnya malah jadi ke search engine gue membuka Facebook malah ngetik Facebook gitu ya gitu kali ya oh bisa jadi gak sengaja betul-betul ini juga mungkin dia mau buka Youtube tapi sampai you aja terus keluar pilihan link enter ternyata gak di-click juga Youtube jadi you bisa Youtube atau you udemy udemy aduh bahaya ini asing nih voice search Indonesia pasti rendah ya tapi orang India demen banget ternyata pake voice search yelah ya keren juga ya Indonesia nomor 3 Indonesia nomor 3 tapi oke lu ada yang suka pake gak sebenernya voice search gak gak akurat makanya logat gue yang jelek tergantung ya lu mungkin harus pake bahasa Indonesia voice search tapi Indonesia nomor 3 udah bisa bahasa Indonesia tau kan tapi gak akurat juga kadang-kadang lebih lebih akurat daripada pake bahasa Inggris iya gitu jadi mungkin ini India Cina Indonesia paling tinggi oke ini streaming gak gak menarik ya coba gue tuh pengen ngasih lihat masalah ini deh sorry ya agak skip dikit social media mungkin aja agak menarik ya tadi 4,2 yang paling besar dibanding total population kita pastinya agak tinggi ya enggak kita di bawah nih top lowest 8 sesudah worldwide tambah 2 oh ya oh kita oke nih UAE itu paling sering streaming dia nih Korea Taiwan Malaysia oh tapi dilihat dari jumlah percentage ini populasi populasi growth paling tinggi Indonesia Indonesia 10 juta naiknya asik nih ini dia nih maju terus Indonesia gunakan social media age memang paling banyak di sini gitu oke dan kalau kita lihat oh urban Indonesia memang paling banyak dari time span Indonesia lumayan tinggi juga 3 jam jadi dari berapa jam 10 jam 3 jam kita main social media ya lumayan lah ya hampir 50% jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman yang bekerja 30% nya adalah buka social media facebook luar biasa terlalu jauh tidak bisa dikejar gila juga ya gila hebat mereka gue kadang aja kadang masih buka tapi gak terlalu ya mungkin instagram lebih sering cuman itu di indonesia aja ternyata di seluruh dunia facebook masih megang tiktok tiktok quora reddit kweishu ngechat sinawibu qq oke terus tiktok yang kayaknya lumayan ini ya lumayan masuk ke ini kalau masuk ke pemain baru ya pemain baru tapi langsung tinggi oke oke terus oke nah ini yang sebenarnya juga cukup menarik itu coba saya cepetin lagi ini kan gak perlu kita lihat satu-satu ya teman-teman gak usah silahkan teman-teman bisa buka sendiri karena ini free download ya perlu berbayar nanti mungkin kita bisa mention aja youtube account tadi ada kelas satu tapi nanti kita bahas lah ya salah satu di top ten yang ada di itu tapi kita bahas oh ini most popular eh most popular wih sosial gak tadi ada yang orang-orang banyak follow di dunia ini siapa oke nanti mungkin di bahasan lain itu iya betul-betul selain kelas satu orang maksudnya apa lagi di dunia ini mobile connection sih kayaknya juga gak gak asik ya tapi kalau diperhatiin rata-rata memang di dunia itu di atas satu mobile device ya mungkin itu yang agak jadi semua orang punya lebih punya beberapa ya betul gitu kalau di Indonesia lebih tuh sampai ke Australia keluar berapa sih dikit kiri-kiri kiri-kiri Argentina Taiwan gue bilang banyak pinjil lah mobile connection versus total population connectivity connectivity gak seru oke terus ini nih nah ini nih global e-commerce use ini yang menarik banget kemarin baru ada yang mau IPO ya e-commerce ya Bukalapak gak apa-apa disebut lupa Bapak e-commerce activity overview nah ini yang yang menarik nih e-commerce adoption gitu ya jadi jumlah persentase yang membeli sesuatu di internet Indonesia nomor satu Indonesia 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 87% berapa 87% dari 202 juta berapa orang 9-9 kali itu hampir 180 juta 180-an 190 mungkin kita ngalahin Filipina yang di sebelum-sebelumnya selalu jadi top iya di pertamanya di area-area lain ya di penggunaan sosial media kalau kita memang untuk beli barang memang kita seneng nih konsumsi ya 175 juta 175 juta jadi 175 juta orang di Indonesia membeli sesuatu menggunakan device apapun dalam sebulan terakhir jadi mungkin di Desember 2020 atau Januari 2020 gitu ada 87% gitu ya nah ini kalau yang menggunakan mobile device karena memang Indonesia paling kuat di mobile device-nya juga tadi kita lihat ya bahwa Indonesia pada saat kita bicara penggunaan komputer dia cukup rendah tuh gitu tapi in total bahkan kita bicara e-commerce use di Indonesia mau pakai mobile nggak mau pakai mobile nomor satu gila nomor satu penetrasinya itu mungkin menjelaskan kenapa kita cukup kenceng ya dari sisi perkembangan e-commerce baik dari marketplace baru yang muncul mungkin terus begitu new service iya kalau menurut gue sih sangat ya karena ternyata kemarin kan gue juga habis bicara kalau Indonesia tuh memang seksi banget marketnya untuk jualan iya iya karena kita kayaknya ada banyak faktor ya ya selain bicara kebutuhan mungkin tingkat konsumerisme kita yang juga cukup tinggi di sisi lain juga ada ada faktor sosialnya juga kan yang kita lakukan gitu maksudnya dorongan-dorongan sosial yang kayak mau gak mau memang kalau kita perhatiin kayak pemerintah juga dorong untuk ayo beli barang dalam negeri gitu-gitu kan sebenarnya jangan nyimpen uang mendingan dikonsumsi biar ekonominya gerak jadi memang ada upaya juga sebenarnya gitu jadi lumayan lah gitu apa lumayan ini ya lumayan jadinya cukup banyak orang menggunakan ini gue tuh tapi pengen ini ya pengen diskusi sedikit nih ya disini Indonesia itu kan konsumtif maksudnya konsumerisme konsum powernya berarti lumayan gede dong kalau kayak gini kayaknya gak bicara power deh bin apa ya kalau gini berarti kan dia pasti punya duit untuk beli betul walaupun kecil ya duitnya kecil duitnya gede berarti bagaimana sih sebenarnya ini reflecting juga as a country itu power power to buy-nya atau misalnya secara ekonomi kondisinya itu gimana gitu karena karena misalnya adoption masyarakatnya pengen masyarakatnya punya power beli apakah berbanding lurus gak sih dengan sebenarnya sebuah negaranya itu juga apa ya punya duit juga gitu nah ini apakah selalu seperti itu atau gak atau ini apakah ini kita bisa bisa melihatnya seperti itu atau gak bin gue mau share dikit ya tapi ini mungkin pengalaman pribadi aja jadi gini emailnya nyokap gue somehow itu dipakai sama ada orang lah untuk berbelanja registrasi di satu merchant apa Lazada kalau gak salah terus gue gak bisa unreg si email aku itu terus dia itu alamatnya jauh cukup di dalam di dalam pedesaan di Purwakarta terus gue iseng ngeliatin ini orang yang di ada pedesaan belinya apa aja soalnya kan ada notifikasi pengiriman ke email ini barang-barang kecil jepit rambut terus yang harganya mungkin sekitar 10 ribu tapi ongkirnya 3 ribu terus ya pokoknya apapun yang harganya murah-murah 50 ribu segala macem jadi mungkin kalau gue liat sih ini kayak pattern of consumption shifting dari orang yang biasanya pergi ke pasar atau kemana pun buat beli barang-barang kecil itu sekarang karena ada online marketplace dia jadi pindah ke situ jadi lebih ke pattern of buyingnya aja rather than apa namanya bahwa ini ada menunjukkan purchasing power gitu ya gak kayak gitu ya dan difasilitasi dengan adanya free ongkir itu sangat mempengaruhi terutama manual untuk ibu-ibu untuk lebih berbelanja karena mereka kadang lebih prefer ada free ongkir pada saat mereka decide ini perlu beli barang ini atau enggak karena berasanya lebih untung belinya oke oke aku jadi mungkin jadi bisa berlebih ini juga ya bahwa kemungkinan yang gak jadi gak jadi bahwa kita itu stronger gitu dengan kita jadi nomor satu adoption itu bukan berarti orang itu pengen apa namanya orang itu jadi lebih punya duit kalau dengan lebih punya uang untuk membeli sesuatu kemungkinan uangnya sih ya sama segitu cuman pindah aja adopt dari dari ini maksudnya itu ya mungkin ya berarti jadi memang pindah aja ke digital cuman yang memang jadi masalah kan artinya apa sih orang kenapa sih orang mau pindah gitu kan kan ada beberapa faktor tuh dan faktor yang cukup signifikan menurut gue adalah kalau kita bicara teknologi acceptance gitu kan ada ada pengaruh beberapa ya kalau kita lihat kemudahan gitu terus apa namanya dia bawa manfaat apa enggak sama ada faktor trust ada faktor percayanya sama ada faktor social influence juga gitu jadi influence dari orang lain temannya dia bilang ya tiba-tiba ya misalkan tetangga loh ih bagus banget itu ininya misalkan apa sapunya sapunya warna-warni gitu misalkan iya ini gue beli loh di Tokopedia gitu oh ada di Tokopedia dia cari Tokopedia gue harus punya sapu yang lebih bagus kan yang gitu-gitu ada ya peer pressure bener gitu nah itu juga terjadi gitu di Indonesia juga cukup kenceng kan kenceng-kenceng banget Raki beli yang kemarin buat TV untuk tablet itu aja jadi gue udah pengen beli gitu nah kita juga saling ini kan saling mendorong saling mengajak ayo beli beli aja ditujuki linknya cepet tuh kalau nanya lo beli dimana langsung kasih link gitu biar orang bisa beli juga seneng aja gitu kalau kita nah ini cukup ngegambarin ya kalau menurut gue cuman menarik artinya memang orang cukup percaya gitu ya sama internet tapi ya itu nanti yang perlu kita lihat juga ya ada isu lain juga nah kalau pakai komputer ternyata Polandia ya nomor satu Indonesia di tengah nggak banyak pakai komputer di bawah di bawah Indonesia mahal komputer itu making a commerce tapi laptop banyak yang lebih mahal spendnya by kategori memang apa nih paling banyak nih VA fashion fashion and beauty bener kan menjawab ya tadi bener bener belinya jepit rambut bener ini tinggi banget ternyata elektronik juga cukup tinggi travel ya travel tentu gini yang paling kita ngerasain manfaatnya pertama pendidikan nggak ada ya hobis hobis nih orang rela ngeluarin uang besar ya pasti beli taminya gitu terus tapi pertumbuhannya juga ini ya apa namanya tentunya karena pengaruh pandemi kayak travel ini minus tapi sisanya yang lain naik semua gitu paling tinggi yang food personal care karena orang harus di rumah ya dan kalau kita lihat persentase yang tadi Indonesia nih pasti banyak kasih kontribusi disini gitu consumer goods kalau kita lihat apa ARPU tuh average revenue per user average revenue per user paling tinggi South Korea jadi orang Korea mahal belanjanya ya gitu coba Indonesia sorry sorry average revenue per user itu user itu maksudnya siapa pengguna pembeli dari si e-commerce itu sendiri kayak misalkan lu sebulan lu belanja berapa sih di satu e-commerce oh itu bukan pendapatannya dia ya tapi dia belinya ya expense-nya oke Indonesia dimana ini oh average-nya kita 219 ini split spot nih berarti nih 2 jutaan berarti berarti 3 juta lah ya oke makanya yang tadi ya jadi duitnya belum tentu banyak ya yang duitnya banyak ya South Korea iya South Korea populasi lu gak banyak ngeet tapi sekali beli dia duitnya bisa beli apa gitu iya kalau kita lihat itu berapa dia 2000 men 2000 dolar itu berapa lucu US dollar 2000 dolar itu 30 jutaan 30 juta gila lu dia belanja apaan tuh di internet ya mungkin harga di mereka udah gitu kali ya harga barang-barang biasa handphone gitu langsung kan merchandise BTS merchandise BTS MACD tapi kita 219 dolar itu gede loh menurut gue ya average ya nah kita average soalnya ada yang belinya rata-rata 100 ribu ada yang kita juga yang rata-rata 30 juta kayak gini juga ada banyak beli BMW online juga ada Tesla online pernah ada ini kan ada yang beli Tesla satu serius loh itu membuat average-nya kacau iya kacau gitu karena kita kan gapnya gede sekarang tuh bisa beli beneran ya mobil bisa bisa itu kan yang rame-rame inget gak lo yang apa BMW keluar dari kardus awal-awal ini awal pandemi itu beneran lo beli online diantaranya pakai kardus kardus ini ya kardus si merchant bukan merchant ya itulah si shoppingnya marketplace-nya di saat yang lain masih beli tongi ARPU per GDP per kapitan ntar gue mau lanjut dulu nah ini nih yang menarik ini dia nih ternyata pengguna banking and financial services app kita kalau kita perhatikan kita dia ada di posisi yang juga tidak terlalu tinggi walaupun masih sedikit di atas rata-rata tapi kita hanya 39% compare tuh tadi kita bicara 79% dari pengguna internet ya pengguna internet ini yang menarik ya Thailand itu tinggi banget ya 68% dia paling tinggi pernah di Thailand kan ya cuman mereka gimana maksudnya belanja ya konsumerismenya sama sama lah kita sebagai negara Southeast Asia kurang lebih sama semuanya patternnya sama belinya sama apanya kurang lebih mirip lah nah cuman dia banking aksesnya yang gede ya gak ya bener kan ya kalau kayak gini kan jadi dia mungkin karena land semua tadi ya kali ya jadi masyarakatnya lebih ini artinya masyarakatnya lebih literate terhadap eh bukan literate lebih bankable ya daripada Indonesia secara keseluruhannya sebenarnya bukan masalah bankable-nya juga sih trust trustnya dia sama internet bank mungkin bisa jadikan di luar sini kalau kita bicara penetrasi banking ya mungkin bahkan kita lebih rendah daripada disini gitu ya dan mungkin yang paling tinggi bisa jadi negara Eropa gitu ya bank apa namanya yang bankable-nya lebih tinggi gitu tapi ini orang menggunakan banking layanan banking di internet sih oke cuman gue agak agak menarik ini misalnya cuman tau ya nomor 5 itu Singapura Singapura Malaysia Sweden yang negaranya yang 90% 90% adalah pakai internet ya aksesnya Singapura juga artinya apa ya kalau sebuah negara itu aksesnya tinggi banget terus udah gitu apa namanya aksesnya tinggi banget tapi financial service-nya gak semua dipakai berarti mereka tidak semuanya pakai untuk beli-beli barang gitu kali ya mobile banking apps mobile banking apps lah ya lebih tepatnya ya ada yang ada yang ekstrem juga UAE dari awal kan selalu paling tinggi paling tinggi betul bahkan dia cuman berapa tuh 37% they use mobile banking or financial service apps jadi gak belum terlalu adapt mereka terhadap financial service iya betul belum percaya atau belum apa kali ya gue gak ngerti juga sih iya bener masih suka ke bank kali secara fisik mungkin atau ATM mereka di samping rumah banyak gitu ada ATM mereka cuman cash ya seperti paman gober mereka itu UAE banyak duit bisa jadi asik 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 menarik juga nih menarik juga ya jadi trust mereka sama at least trust sama banking apps itu belum terlalu ini juga bisa jadi karena trust bisa jadi karena gak tau ya environmentnya kan kalau banking apps itu juga sangat tergantung sama environmentnya kalau environmentnya gak cukup ini maju disana Jepang lebih rendah lagi dari UAE 24,7 negara yang Jepang sekarang udah gak terlalu maju-maju amat ya di bawah Indonesia menarik fenomena digital ini memang fenomena yang kenapa dibilang disruption karena memang kita gak banyak hal yang memang juga meminggungkan buat banyak orang jadi mungkin percobaan penetrasi kayak di Singapura juga mungkin tinggi cuman yang berhasil 55% kan intinya gitu 50-40 something persen lagi mungkin masih in a way konvensional dalam menggunakan financial apps gitu dan jangan salah loh kayak di Singapura aja tuh masih banyak orang jadi bukan bicara masalah tingkat kepintaran ya orang Singapura itu juga banyak juga yang apa namanya gak mau divaksin jadi apa namanya banyak tuh bukan berarti setengahnya tapi lumayan banyak maksudnya untuk negara yang cukup kecil yang juga tingkat literasinya cukup tinggi ada orang yang divaksin kan aneh gitu jadi sebenarnya bukan karena dia gak ngerti tapi mungkin karena dia punya pandangan yang berbeda yang berbeda sama kayak ini jadi mungkin juga orang punya pandangan berbeda bahwa mungkin terlalu beresiko buat gue untuk punya apps financial gitu betul-betul atau mungkin transaksinya juga mungkin gak jadi terlalu banyak gue gak tau ya mungkin ya jadi kan mereka kalau gak konsum Jepan kan kadang konsumnya gak terlalu gede jadi dia gak konsum jadi ya gue ngapain gue pake mobile gitu bahaya gue pake mobile data gue mungkin ini kali ya gue ngerti juga ini definisi banking and financial apps berarti kan kayak mobile banking atau misalkan mobile wallet gitu ya ya betul-betul betul-betul gila menarik nih menarik nih kita lebih maju maju atau bisa jadi penggunaan kartu kredit yang tinggi ya Wani ya bisa jadi karena itu lebih lumrah sih di luar tapi waktu itu pernah syakit sama gue yang dari luar ini ada berikutnya nih credit card penetration ada tuh nah Indonesia kecil banget 2,4 iya jarang bener kata Iwan nih Jepen tinggi ya 68 kredit card maksudnya kenapa kredit card tinggi ya dari populasi kayaknya ya jadi tinggi banget jadi maksudnya kalau bayar kartu kredit kan dia gak perlu install banking apps sebenarnya ya kan lu paling cuman butuh masukin apa kode OTP gitu misalkan jadi dia gak gak usah pake ya terus bayarnya bayar kartu kreditnya pake ATM gitu sama buat kredit kartu maturenya dari kredit bureau nya juga sih buat dapat kartu kredit itu kan harus ada historikal kredit lu gak ada eligible atau enggak gitu ya jadi kita itu kan masih banyak yang yang unbankable gak punya gak tau historikal historinya datanya kita jelek 2,4% ya kecil banget kecil ada bank asing besar yang kuat di kartu kredit mau keluar dari Indonesia gak naik-naik 2,4% yang naik malah pinjol karena susah kan mau punya karena mereka gak peduli lu punya historikal apa itu kan kayak renten mobile payment service Indonesia ada di peringkat ke nah ini kita menunjukkan juga nih mana sih Indonesia ini 29% cuma pakai mobile payment artinya kita itu belanjanya banyak cash COD COD ini insight nih banyak yang marah-marah itu ya COD nah Wan ini tantangannya buat banking atau payment system untuk gimana cara ngebuat orang-orang COD itu mau bayarnya elektronik dimudahkan akses buat creating account banking atau financial service OJK 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 ya tapi balik lagi si regulator kan cuma bisa kayak ngasih ini maksudnya kita emang butuh solusi teknikal buat bisa bikin penetrasi pasarnya lebih tinggi sih ya mungkin dengan kita kan e-commerce udah tinggi terus penggunaan apalagi tadi internetnya udah tinggi ya tinggal dipasilitasi aja sih dari user itu butuh OJK kan OJK betul oke di digital konten kita juga kayaknya gak terlalu tinggi di Indonesia tapi lumayan lah digital konten lumayan juga tinggi 66% gitu ya dalam pasman digital konten digital konten tuh ini nah ini ride-hailing apps dong kita luar biasa raja ada di dunia Indonesia is the best jauh banget loh sama yang nomor 2 jadi judul video nanti penggunaan internet di dunia ada Indonesia nomor 1 loh gitu biasa itu clickbait oke oke siap gitu ya Indonesia nomor 1 main ride-hailing gila banget loh ini menurut gue apakah artinya ini juga orang purchase mobil berkurang gak atau mobil atau beneran belum tentu ya ada pengaruhnya bisa tapi ini kan tadi gue baru browsing it the most popular ride-hailing di Brazil tuh adalah Uber dan satu lagi adalah 1919 lokalnya mereka kali ya kita cukup bangga loh bahwa tapi berarti Indonesia kan adalah Gojek dan kedua adalah Grab ya at least masih lokal lah betul banget hebat ya kita ya Uber keluar dari sini gue curiga juga Uber didorong untuk keluar dari sini sih terus nih lihat dong ini dia pesan makan pagi makan siang makan malam pesan pesan gila lo bisa beli bubur ayam pagi-pagi men kalau lo lagi pengen yang agak jauhan yaudahlah bayar ongkir aja mahalan dikit tapi lo bisa makan di rumah apalagi dengan WFH ini gue mewah banget men kalau sarapan kadang-kadang tempat sayur padang bubur ayam mewah lagi kadang-kadang kan kalau kita gak terbiasa mungkin goreng telur bikin roh nasi itu gitu jadi mewah banget jadi mewah banget ini nomor satu kita nah gue mungkin mau jam lagi ke satu sebelum nanti kita bisa ini online product research Indonesia gak cukup Indonesia juga lumayan besar ya kalau bicara research tapi ada satu yang menarik itu masalah oh sorry ada satu yang bicara masalah data ya bentar ya gue pengen ngasih liat deh apa namanya apa ya judulnya ya e-commerce transaction e-researchnya ya gak bisa lupa judulnya apa pokémon gue yuk mungkin ini dulu kali ya sambil ngobrol-ngobrol dulu gue coba coba cari ada satu ya soalnya kita tuh sekarang makin makin ya makin adoptionnya semakin baik ya e-commerce jadi ya semakin konsumsi cuman itu yang menarik juga ya maksudnya gue tuh tadi mikir apakah bisa purchasing powernya juga gitu tapi mungkin betul juga bin purchasing powernya pasti meningkat lah selama ini akan meningkat ya sebenarnya meningkat dan mungkin middle class kita kan udah cukup naik juga betul misalkan yang tadi data kita lihat average ARPU per customer 3 juta per bulan gitu ya ya itu kan rata-rata dari middle class yang belanja gitu plus ya yang di bawahnya pun ya ada yang banyak yang belanja juga ya pertumbuhan ekonomi pasti bahkan ngedrive ngedrive ya itu sih harapannya sih gue karena dengan dengan itu kan kita jadinya jadi jadi ke drive juga gitu ya maksudnya karena kan kita ada market katanya kita selalu market 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 kita tuh belinya itu pake apa gitu how can we become a market berarti kan kita punya power to buy right apapun itulah gitu ya dan selesai kan itu circle ekonomi gitu ya kita belanja orang ada yang ngeproduce gitu ya kayak yang paling gampang mudahnya kayak misalnya kita belanja sarapan lah dari yang awalnya gue pernah beli bubur di tukang yang sekitar 2,5 terus itu gue jadi sering kesitu itu berarti kan dari sisi revenue ataupun pendapatan orang si pendapatan tukang 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 itu makin tinggi gitu ya pendapatannya makin tinggi dia bisa ngemarket jualan lebih banyak gitu ya ya akhirnya sama-sama ningat kan semuanya itu jadi gue rasa sih dengan adanya e-commerce access to service access to product gitu ya sama-sama saling menguntungkan semua orang gitu betul-betul bisa mendapatkan service yang gue pengenin ataupun makanan yang gue pengenin orang lain jadi punya pendapatan lebih karena orang bisa mengakses produk dan jasanya mereka gitu betul-betul betul-betul jadinya kita tuh sebenarnya ekonominya bisa bergerak dalam termenai ekonomi sendiri ya banyak ya di negara kita ya kita beli dan kita banyak beli lokal juga berarti ya bagus lah itu ini menarik nih coba nih kenapa sih coba 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 ini menarik nih ini concern ya artinya apa Indonesia mana Indonesia 36% 37% kalau kayak gitu 60% 50% ya 50% yang gak I don't mind 63% ya kalau Indonesia berarti kan 37% ya ya 63% sok aja sok aja ya mau ngapingin gitu gitu bos jadi ini juga menarik karena artinya kan ada room juga ya for improvement bahwa literacy atau gue kemarin bilangnya gini ada dua hal sebenarnya satu artinya perusahaan di Indonesia bagus-bagus trusted gitu ya bisa dipercaya kedua orang gak ngerti gitu itu yang perlu kita pikirin lah sebenarnya ada satu lagi yang masalah fake news ini gue gak nemu Indonesia ada dimana oh berarti Indonesia gak ada fake news di Indonesia nih aman lah ya aman Indonesia nih berarti semua jadi mungkin jawabannya no no semua gitu pada saat disurvey ini jadi gak ada tuh fake news di Indonesia atau gak bisa ngebedain mana real news fake news semuanya adalah news ya betul juga atau mereka percaya diri bisa memilah mungkin juga tapi kalau lo perhatiin ya Bin ad blockers itu Indonesia paling tinggi who used tools to block online advertising males tidak usah diganggu males tapi suka belanja gak suka dikasi iklan gue hanya belanja aja tapi gak suka dikasi gak perlu iklan gue gue mau mau belanja aja pokoknya peniriannya udah kuat gitu berarti dia niatnya ya untuk belanja itu udah kenceng ya gitu oke menarik banget nih ini data-data ini ini menarik ya merupakan eye-opener nih buat banyak ya eye-opener jadi bagaimana positioning Indonesia diantara negara-negara lain di dunia ada yang kita jadi juaranya juara ride hailing on full delivery ya kita adalah mereka juga tahu kita yang jadi juaranya gitu kalau misalnya kalau misalnya ride hailing terus begitu juga e-commerce adoption kita memang jadi banyak ini ya di dunia digital ini ya apa namanya jadi banyak hal yang jadi power juga nih Indonesia nih kayaknya mungkin menginfasasi lagi bahwa sekali lagi kita adalah bangsa yang besar kita bisa mandiri dengan market kita sendiri dan potensi kita itu ya tidak terbatas sebetul-betul dilihat dari data yang tadi kita lihat nah ini nih benar nih ini insight yang menarik benar banget jadi kita tuh sebenarnya bisa bisa saling support di dalam di dalam ekonomi bangsa kita ya barang-barangnya kita bisa produs gitu luar biasa luar biasa menarik ini adalah sebuah topik yang sangat menarik banget kalau misalnya kelompok capir semua punya ide juga ketika melihat tadi gitu kan apa namanya mungkin nanti kita bisa share juga ya linknya ya boleh itu ya download ya nanti bisa di share untuk bisa teman-teman kelompok capir lihat karena kita memang selalu sharing info gitu menambah dan memuka wawasan dari semua gitu apabila teman-teman melihat siaran ini di tahun 2030 misalnya ya betul ya 2030 kita bisa lihat apa nih yang terjadi pada tahun ini gitu di Indonesia dan ini jadi karena kan teman-teman mungkin sekarang kita udah ya misalnya youtubernya lebih banyak lagi bukan hanya di dunia aja tapi di Mars juga kita udah ada gitu tahun 2030 ya ketika teman-teman lihat ini nih di tahun 2030 notonya di Mars ya ya tapi koneksinya agak slow day up katanya baru telekomnet instan ya baru telekomnet instan sama sentrin oke teman-teman terima kasih banyak kelompok capir semua it's been great ya sampai ketemu minggu depan untuk sehat selalu ya bener selamat capir bye-bye bye bye